Baiklah, ini salah satu batang sawit primadona yang setelah pengaplikasian pupuk teperja 84 hari yang lalu, itu buahnya luar biasa, penuh sekeliling dan besar-besar. Dan ini kami akan dicobakan lagi, pemupukan kedua, lubangnya sudah disiapkan, dan pupuknya sudah mulai disobek-sobek, oke nampakkan dulu mereknya ya, mereknya nampakkan, pupuk TH Fierza, oke silahkan disiram ke lubang, sampai habis. Oke, lalu ditimbun, ya, ditimbun, karena kontor pematang disini agak curam, jadi usahakan agak dipadat sedikit ya, dipijak, Sedikit, biar nanti kalau pas hujan tidak terjadi pupuknya itu hanyut ya. Dan perlu diterangkan juga disini, karena banyak pertanyaan di grup khusus pupuk TH Fierza ya, kenapa tidak ditabur keliling atau lubangnya lebih dari satu. Ya, itu mindset pemupukan para petani kita yang mesti kita ubah, karena menurut formulatornya, sang profesor, bahasanya ketika tanaman, terkhususnya sawit, membutuhkan nutrisi, Jadi, itu, tanaman itu lewat akarnya akan mencari sendiri nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi, walaupun hanya satu lubang, maka akar itu nanti akan mencari nutrisinya di lubang yang kita buat tadi yang sudah ditanam pupuk TH Fierza. Oke, terima kasih.